Terdakwa kasus suap pengesahan RAPPD Provinsi Jambi tahun 2017, Meli Hairia, Hairil, Luhut Silaban, dan Mesran. Dituntut 4 tahun 3 bulan penjara oleh jasa pendatuk umum KPK pada kamis sore di pengedilan Tipekor Jambi. Tuntutan pidana penjara untuk mereka lebih ringan dibandingkan dua rekan sekasusnya, Rahima dan Edmond. Selain dituntut pidana penjara, Terdakwa Hairil juga dituntut membayar uang pengganti 100 juta rupiah. Sebab uang suap yang diterimanya senilai 200 juta rupiah, baru 100 juta rupiah yang dikembalikannya. Keenamnya sudah kita bacakan, kita membuktikan pasal 2 bulan jurup A undang-undang Tipekor untuk pasal 51 ke 1 kawah pidana ya. Kemudian terkait dengan pidana penjaranya untuk Terdakwa 1, Meli, kemudian Terdakwa Pak Luhut, kemudian Pak Hairil, kemudian Pak Mesran. Jasa pendatuk umum KPK siap menantikan pembelaan para Terdakwa maupun penasihat hukum mereka atas tuntutan tersebut untuk didengarkan pada sidang pekan depan.